Al-Fatihah Al-Fatihah Maka 70 tahun tidak ada peningkatan apa-apa Maka kita keluar dalam Allah SWT Mau belajar sungguh-sungguh dalam segala hal Namun lehkan Ada dalam beberapa riwayat Mengatakan bahwa Sebelum Sayyidina Abu Bakar Sitiq Sudah ada beberapa orang Yang masuk Islam Kemudian sahabat tadi ditanya Tapi kenapa Seluruh Sahabat seluruh umat Islam Hampir mufakat Abu Bakar Abu Bakar Kenapa Ini seorang sahabat ditanya Karena Abu Bakar ini Orang yang Sebaik-baiknya orang Ketika masuk Islam Mulai masuk Islam Sampai matinya Belum pernah diketahui Abu Bakar Itu buat kekeliruan Jadi semulaikan Allah S.W.T Itu yang disengasih Maksudnya Mulai masuk Islam Sampai beli wafak Belum pernah Membikin marah Rasulullah S.W.T Sedangkan beli hari-hari Bersama Rasulullah S.W.T Siang dan malam Ini ada Beberapa riwayat Itu menyatakan Seperti ini Jadi dalam usaha agama ini Semulaikan wa ta'ala Orang itu nilainya Bukan hanya Siapa yang dulu Tiapas Tapi siapa yang sungguh-sungguh Sayyidina Umar Rasulullah S.W.T Kalau menurut Urutan Waktu Beliau adalah orang yang Kurang lebih ke 40 atau ke 50 Tetapi karena Kesungguhan beliau yang Luar biasa Maka beliau ini menjadi Orang yang kedua Di kalangan umat Islam Di seluruh alam Maka kita sungguh-sungguh Mulai saat ini Perlengkapan-perlengkapan Yang diperlukan Di dalam waktu keluar Diteliti Dengan baik Sehingga Waktu kita keluar Betul-betul Konsentrasi Untuk amal Sibukan diri kita Dalam dakwah Sibukan diri kita Di dalam dakwah Terutama Jauhlah Khususi Ataupun umumi Ataupun dakwah Infirotis Sibuk Terus Biasakan diri Dengan teman kita Ataupun dengan orang lain Sibukan diri kita Dalam dakwah Sibukan diri kita Dalam ibadah Terutama sholat Perbanyakan sholat Sehingga kita ini Punya pengalaman Mendapatkan pertolongan Allah Setelah sholat Tidak masalah Apa saja Sholat Untuk mengeluarkan Jamaah Sholat Ada masalah Apa saja Di jamaah Sholat Nangis Sudah Allah Pertama kali Yang dihubungi adalah Allah Jangan hubungi Siapa-siapa Hubungan kepada Allah Sholat Doa Hubungan kepada Allah Sholat Doa Sehingga kita ini Kita harapkan Selama 40 hari nanti Kita akan punya pengalaman Hubungan dengan Allah Sholat Sibukkan di diri kita Dalam khidmat Umat Kemudian Kemudian Saya pesen Khususnya untuk Santri-santri Yang masih muda-muda Ini Masya Allah Jangan pergi kemana saja Tanpa musyawarah Dan tanpa Berjamaah Ini amir-amir Jamaah Diperhatikan Jangan sampai Kamu membiarkan Siapa-siapa Jamaah Keluar Tanpa Berjamaah Usahakan Tiga orang Jadi kalau khususi Tiga orang Jangan dua orang Karena Nabi mengatakan Satu orang Satu syetan Dua orang Dua syetan Tiga orang Itu jamaah Kalau sudah tiga Itu baru ada kekuatan Maka Santri-santri Semuanya Kita mau belajar Allah SWT Mengatakan Karena dua orang Ini Tidak mampu Maka Allah SWT Kirim Orang yang ketiga Untuk menguatkan Maka dalam Tiga orang ini Ada kekuatan Kekuatan Jamaah Maka khususi Tiga orang Khusuli Tiga orang Kerja sedikit Tapi tertip Itu lebih baik Dari banyak Tapi tidak tertip Kita usaha kerja ini Tertip Betul-betul Walaupun cuma Empat puluh hari Tapi tertip Itu lebih baik Daripada Sepuluh tahun Tapi tidak tertip Jaga Sungguh-sungguh Walau Anak Yusuf Rahimahullah Boleh mengatakan Jamaah Empat puluh hari Yang betul-betul Tawajuh Pada Allah Dan tertip 24 jam Ini jamaah ini Akan jadi Asbel Bidayat Untuk umat Secara umum Bukan untuk Dia Allah melihat Perjalanan kita Mulai awal Sampai akhir Allah melihat kita Allah mendengar kita Kita jaga betul-betul Anggota tubuh kita ini Mulai pucuk rambut Sampai pucuk kaki Jangan sampai ada perkara Yang tidak disukai oleh Allah Jangan berkata yang haram Jangan mendengar yang haram Jangan melihat yang haram Tadi sudah diingatkan Tidak boleh bawa HP Tidak boleh bawa HP Ini saya sedikit Saya ceritakan Bagaimana Syain Amul Hasan Rahimahullah Beliau mengatakan Selagi orang ini Menggunakan ini Perkara-perkara ini Susah untuk menjadi Orang taqwa Susah untuk menjadi Orang taqwa Kita ingin Selama 40 hari itu Suasananya itu Seperti zaman Nabi dulu Nabi dulu ada telepon Enggak? Para sahabat dulu Ada telepon Tidak? Tidak ada Ada masalah Salat dua rokaan Nabi swadallah Pasukan yang ada Di luar negeri Diteriaki oleh Sehidina Umar Dari Mimba Ahmadina Bisa dengar Bisa dengar Namun Mulaikan Allah Kita ini mau Membersihkan hati kita ini Dari ta'aluk kepada Selain Allah Tawajuh kepada Allah Dua kepada Allah Namis kepada Allah Namun Mulaikan Allah Yang sudah niat Empat bulan Disempurnakan empat bulan Yang niat empat puluh hari Disempurnakan empat puluh hari Jamaah berangkat Sepuluh orang Maka pulang Sepuluh orang juga Jangan sampai ada Jamaah itu Pulang duluan Keberhasilan Jamaah itu Kalau sepuluh orang Berangkat Sepuluh orang pulang Nabi marah Kalau ada Jamaah itu Berangkat Sekian orang pulang Jadi kurang Maka beli ini marah Beli tidak suka Dengan Jamaah seperti ini Berangkat bareng Pulang bareng Jamaah yang berhasil Adalah Jamaah yang Kasih sayang Sama lain Inilah Jamaah yang akan Jadi asur bijaya Hakikatnya yang bisa Memberikan paham Hanya Allah Maka kita Senang biasa Minta Petunjuk kepada Allah Dalam perjalanan kita ini Kita banyak doa Kedua Nabi Allahumma Dini Wasadidni Ya Allah Berikanlah hidayat Kepada aku Dan tepatkanlah Langkah-langkah Tepatkanlah Keputusan-keputusanku Tepatkanlah Usapan-usapanku Semua ta'aluk Mau ususi ta'aluk Salat 2 Salat 2 Salat 2 Salat 2 Salat 2 Salat 2 Doa Mau usuli Begitu juga Mau bayar Doa Muda Allah Mau tahlim Doa Muda Allah Kita tidak bisa Apa-apa Tanpa Allah Ini kita Mau belajar Bukan Bukan main-main Belajar Bagaimana Kehidupan Sahabat Menjadi Kehidupan Kita Menyelesaikan Masalah Dengan hubungan Kepada Allah Menyelesaikan Masalah Dengan doa Dengan Bikir Dengan Amalan Dengan Memperbaiki Akhlak Dengan Istighfar Menlazimal Istighfar Ya Allah Lahu Minpuliham Minfar Ya Barang Siapa Terus-menerus Istighfar Allah S.W.T Kan Kasih jalan Keluar Semua Kesulitannya Perbanyak Doanya Nabi Yunus La ilaha Ilan Tahu Subhanak Ini Untuk Menazalimi Sebanyak Banyaknya Kalau Sudah Tidak Ada Kerja-kerja Istimai Sibuk Dalam Pikir Sibuk Dalam Baca Quran Doanya Nabi Yunus Siper Banyak Sejarah Da'wah Ini Bukan Karena Banyaknya Orang Tapi Karena Kesungguhan Orang Seh Mu'ain Al-Justi Mengadakan Perjalanan Dari Amrstar Sampai Kedaka Dalam Masa Satu Tahun Maka Dalam Satu Tahun Itu Sembilan Juta Orang Telah Masuk Islam Sembilan Juta Orang Masuk Islam Ini kurang lebih 700 tahun Yang lalu Sehingga Islam Tertanam Sampai Sekarang Ini Islam Yang ada Sekarang Di negeri Kita Ini Berkat Pengorbanan Orang-orang Dulu Tangisan Orang-orang Dulu Orangnya Tidak Banyak Tapi Ketika Kerja Mereka Diterima Oleh Allah Maka 500 Tahun Kerja Mereka Masih kita Lihat Sampai Sekarang Maka Kita Sungguh-sungguh Dalam segala hal Doa Kepada Allah Tawajuh Kepada Allah Doa Kepada Allah Terus Menerus Sehingga Kita Nanti Setelah 40 Hari Kalau Kita Masih Hidup 40 Hari Kita Sudah Berubah Betul-betul Menjadi Dati Yang Sebenarnya Ada Rasa Tanggung Jawab Kepada Agama Namun Umat Islam Di Negeri Kita Dulu 99 Sekarang Tinggal 82 Persen Apa Yang Akan Kita Katakan Di Buhan Allah Kalau Kita Tidak Sungguh-sungguh Kemurtakan Terjadi Di Matapan Dan Tidak Ada Obat Kemurtakan Kemurtakan Ini Ketuali Dengan Dak Wah Yang Sungguh-sungguh Juta-juta Orang Terjadi Kemurtakan Di Negeri Kita Kita Tau 40 Hari Menangis Pada Allah Ya Allah Tetapkan Hatiku Tetapkan Hati Umat Islam Dalam Agamamu Ya Allah Satukan Hati Mas Ya Allah Kembalikan Mereka Pada Agamamu Ini Tangga-tangga Kalau orang Sudah Menangis Untuk Umat Ini Tanda-tanda Orang Itu Dapat Wahis Rasulullah Inilah Warisan Rasulullah 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 Punya Warisan Yang Besar Ilmu Itu Warisan Rasulullah Ibadah Itu Warisan Rasulullah Da'wah Warisan Rasulullah Termasuk Warisan Rasulullah Yang Sangat Tinggi Menangis Untuk Umat Menangis Kalau Di Negeri Kita Yang Mayoritas Umat Islam Keadaan Seperti Ini Bagaimana Keadaan Umat Islam Di Tempat-tempat Yang Minoritas Di Asia Tengah Di Rusia Di China Tetapi Semoga Nata Ini Sejarah Selawani Lalaupun Jari-jari Jumlahnya Tidak Banyak Tapi Kalau Sungguh-sungguh Nanti Allah S.W.T Akan Datangkan Hidayah Sehingga Manusia Berbondong-bondong Bupada Agama Allah S.W.T Dengan Asbab Baik Tidak Dengan Asbab Yang Tuhir Kita Pergi Ke Ujung-ujung Negeri Kita Ini Di Nusantara Di Pulau-pulau Di Hutan Ada Orang Islam Bagaimana Bisa Datang Islam Kesana Ini Dengan Nusroh Gheziah Yang Allah Berikan Kepada Wali Soma Dulu Nusroh Gheziah Telah Datang Pada Waktu Itu Sehingga Raja Raja Datang 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 Tuhan Tuhannya Wali Soma Tuhan Kita Tuhan Tuhannya Sayyid Muhammad Elias Tuhan Kita Tuhan Tuhannya Para Nabi Tuhan Kita Juga Kalau Kita Sungguh Sungguh Mereka Akan Datang Pertolongan Kepada Kita Sebagaimana Pertolongan Yang Telah Datang Pada Wali Soma Sebagaimana Pertolongan Yang Datang Kepada Para Sahabat Sebagaimana Pertolongan Yang Datang Kepada Para Nabi Para Rasul Allah S.W.T. Berjanji Mendatangkan Pertolongan Bukan Hanya Kepada Para Nabi Tapi Juga Untuk Seluruh Orang Orang Yang Beriman Janji Allah Tidak Akan Disalahi Janji Allah Itu Pasti Maka Bagaimana Kita Berlaku Dengan Kesungguhan Amal Amal Istimai Kita Jaga Amal Amal Infiroti Kita Jaga Amal Infiroti Ini Seperti Pondasi Amal Istimai Seperti Bangunannya Kalaupun Dasi Tidak Kuat Bangunan Bagus Yang Kayak Apa Akan Tumbah Begitu Sudah Kemalikan Allah Ta'ala Kalaupun Dasi Saja Tanpa Ada Bangunan Maka Manfaat Sudah Sedikit Amal Infiroti Amal Istimai Jadab Tidak Nau Lekan Allah Para Sahabat Dulu Bukan Hanya Waktu Mala Mereka Memikirkan Agama Sampai Waktu Tidur Pun Mereka Memikirkan Agama Sehingga Mereka Itu Tidur Saja Dapat Tambahan Tambahan Ilmu Kamu Baga Dalam Hayat Sahabat Banyak Sekali Sahabat Sahabat Karena Tidurnya Mendapatkan Ilmu Didatangi Malaikat Pada Waktu Tidurnya Dikasih Macem-macem Pelajaran Ilmu Nah Mulaikan Allah Ta'ala Kalau orang Sudah Sungguh-sungguh Dalam Amal Agama Dimana Dia Dapat Manfaat Agama Bagaimana Abu Diasari Ayat Fursi Oleh Syaitan Malaikan Ini Karena Kekuatan Iman Dari Abu Rera Sampai Syaitan Pun Tidak Bisa Mengajarkan Keburukan Kepada Abu Rera Syaitan Pun Mengatakan Kepada Abu Rera Kalau Kamu Ingin Selamat Baga Ayat Kurusi Yang Dari Syaitan Yang Jadi Kalau Kita Ini Sungguh-sungguh Dalam Adama Sampai Syaitan Pun Menyuruh Baik Kepada Kita Tapi Kalau Kita Tidak Sungguh-sungguh Di Dalam Adama Nah Ini Yang Kepusibah Nanti Dimana Mana Kita Dapat Keburukan Keluar Malah Berdapat Pelajaran Kelajaran Keburukan Nanti Tapi Kalau Kita Sungguh-sungguh Sampai Orang Yang Buru Pun Mengajak Baik Jadinya Saya Tuan Pun Kita Mengajak Baik Maka Kita Sungguh-sungguh Saya Ulang-ulang Lagi Kita Sungguh-sungguh Jangan Kita Ada Pikiran Saya Ini Masih Anak Muda Ya Anak Muda Para Sahabat Kebanyakan Anak-anak Muda Kata Nabi Al-Isra Tidak Ada Orang Alim Dikasih Ilmu Oleh Allah Kecuali Waktu Muda Bahkan Memulaikan Allah Dalam Kitab Ruhul Bayan Itu Dijilaskan Kebanyakan Wari-wari Allah Dipilih Oleh Allah Pada Waktu Muda Ini Dalam Kitab Ruhul Bayan Dalam Tafsir Kebanyakan Wali-wali Allah Dipilih Sebelum Umur 40 Tahun Jadi Justru Waktu Mudanya Kesempatan Kesempatan Yang Sangat Tinggi Untuk Kita Ini Menjadi Orang Yang Baik Menjadi Orang Yang Dekat Kepada Allah Jangan Menunggu Tua Ini Kalau Sudah Tua Kita Jadi Ruhul Tambah Sulit Lagi Untuk Memperbaiki Diri Kita Para Sahabat Kebanyakan Orang Muda Sayyid Sayyidina Umur 9 Zubir Umur 8 Tahun Jadi Pejuang Pejuang Jadi Dari Dan Kita Ini Ingin Begitu Sungguh Sungguh Jangan Anak Anak Mudah Tapi Sungguh Sungguh Menudupkan Pandangan Senantiasa Dikir Kepada Allah Sehingga Jalannya Saja Sudah Mendatangkan Hidayah Dari Allah Orang Yang Senantiasa Dikir Kepada Allah Orang Yang Sertitar Itu Tidak Akan Selaka Kita Duduk Di Kereta Api Dengan Dikir Kepada Allah Mengingati Allah Kalau Kita Dikir Apa Apa Itu Sudah Akan Menyelamatkan Orang Orang Di Sekitar Kita Allah Agak Kampuni Dosa Dosa Orang Di Sekitar Kita Makanya Kita Keluar Dengan Dengan Zikrullah Tuntukkan Pandangan Dengan Zikrullah Kalau Bicara Bicara Adama Dibaringi Dengan Rasa Takut Kepada Allah Rasa Cinta Kepada Allah Semangat Untuk Ikut Rasulullah S.A.W. Pandangan Kita Kepada Negeri Akhirat Kita Memujahadah Kita Ingin Menjadi Sahabat Sahabat Orang Orang Seperti Para Sahabat Pada Akhir Zaman Meniru Niru Mereka Ya Allah Kau Yang Kau Memberikan Hidayah Kepada Para Sahabat Berikan Hidayah Kepada Aku Sebaga Kau Memberikan Hidayah Pada Mereka Ya Allah Kau Yang Telah Merubah Hidupan Para Sahabat Merubahlah Hidupku Sebagai Mereka Kau Telah Merubah Mereka Ya Allah Kau Telah Memberkati Para Sahabat Ya Allah Berkatilah Aku Sebagaimana Kau Telah Memberkati Para Sahabat Kemarin Syah Abdullah Mengajari Doa Amu Doa Ya Allah Berikanlah Kepahaman Aku Gunakan Aku Di Dalam Agamamu Sebaga Mana Engkau Telah Menggunakan Para Sahabat Sebagaimana Engkau Telah Menggunakan Syekh Muhammad Ilyas Sebagaimana Engkau Telah Menggunakan Syekh Muhammad Yusuf Sebagaimana Engkau Telah Menggunakan Syekh Amul Hasan Sebagaimana Engkau Telah Menggunakan Wali-walimu Di seluruh Alam Jawab Engkau Yang Telah Menggunakan Mereka Gunakan Aku Ya Allah Sebaga Menggunakan Mereka Berkat Aku Ya Allah Tuhan Tuhan Memberkati Mereka Dan Juga Saudara Saudara Aku Ya Allah Al-Ritual Jatuh Teman Teman Dan Semua Umat Islam Di Surah Alam Ini Doa Kita Di Sola Doa Kita Waktu Tahajud Doa Kita Waktu Perjalanan Memulaikan Allah Subhanahu Ta'ala Ada Jamaat Jalan Kaki Telah Dikirim Dimana Memulaikan Jamaat Jalan Kaki Dikirim Ini Di Salah Satu Negeri Di Eropa Jamaat Jalan Kaki Tiba-tiba Ada Orang Memperhatikan Jamaat Kemudian Dia Datang Kepada Jamaat Saya Ingin Masuk Islam Katanya Orang Tadi Kenapa Kamu Ingin Masuk Islam Saya Ingin Masuk Islam Silahkan Kemudian Ikut Jamaat Tiga Hari Maka Orang Tadi Cerita Setelah Tiga Hari Kamu Tahu Siapa Saya Tahu Saya Ini Pendeta Anak Krami Yang Gajah Di Kota Tata Kamu Tahu Kenapa Saya Mau Masuk Islam Tidak Tahu Saya Ini Suka Membaca Kitab Taurat Kitab Injil Sejarah Para Nabi Saya Belum Pernah Melihat Kehidupan Yang Lebih Mirip Dengan Mereka Melebihi Kehidupan Kamu Ini Jamaat Yang Bergerak Maka Saya Tertarik Ikut Subhan Jadi Da'wah Itu Bukan Hanya Dengan Pembicaraan Saja Dengan Ta'aluk Kita Kepada Allah Dengan Kita Menjaga Amal Sunnah Kerisauan Dalam Hati Sayang Kepada Umat Maka Ini Orang Berjalan Saja Bisa Nanti Mendatangkan Hidayat Pada Orang Orang Yang Melihat Ya Allah Jadikan Aku As Hidayat Sehingga Semua Orang Yang Saya Lihat Dapat Hidayat Sehingga Setiap Orang Melihat Dapat Hidayat Ya Allah Jadikan Dengan Maka Ini As Hidayat Sehingga Kampung Yang Kita Lewati Dapat Hidayat Semua Kampung Yang Kita Lewati Dapat Hidayat Allah Berkuasa Berkuasa Bada Dapat Hidayat Seperti Sayyid Mu'aynuddin Al-Justi Cuma Berkata Saja Berjuta Juta Orang Dalam Masa Islam Allah Berkuasa Yang Memberikan Yang Demikian Pada Sayyid Mu'aynuddin Al-Justi Allah Dan Allah Berkuasa Untuk Memberikan Itu Kepada Kita Juga Ya Allah Aku Ini Juga Ambang Sayyid Ambang Para Sahabat Juga Ambang Sayangilah Aku Ya Allah Sebagai Menangkut Menyayangi Mereka Berkatilah Aku Ya Allah Dan Memberkati Mereka Gunakan Aku Ya Allah Menggunakan Mereka Kita Ada Keinginan Untuk Maju Untuk Mendekat Kepada Allah Kehidupan Kita Jadi Asal Widayah Dengan Cita Tawabu Jangan Melihat Keburukan Orang Punya Cita-cita Yang Tinggi Tetapi Tawadu Itulah Tanda-tanda Orang Kan Sukses Kalau Punya Cita-cita Tinggi Dengan Merasa Tingginya Besar Laini Orang Ini Orang Gagal Cita-cita Tinggi Tetapi Semulaikan Dibarengi Dengan Tawadu Yang Habis Habis Memang Kita Ini Tidak Punya Apa-apa Hanya Allah Yang Punya Segalanya Insyaallah Malaikan Sekarang kita Akan Doa Sama-sama Kemarin Sudah Mulai Dua Hari Ini Kita Sudah Mudah Bagaimana Dalam Kita Keluar Ini Benar-benar Kita Jaga Amalan Amalan Kita Hati Kita Tawajah Kepada Allah Sunat Sebelum Dua Abad Nga Salawat Al-Nga Allahumma Salli Yassalim Mabari Ala Siyyidina Muhammad Waala Ali Siyyidina Muhammad Allahumma Allahumma Laka Alhamdu Kulluh Wa Laka Hulku Kulluh Wa Biyatikal Khair Kulluh Wa Ilaiki Yarju Amru Kulluh Sirku Wa Ala Niyak Allahumma Laka Alhamdu Ala Islam Allahumma Laka Alhamdu Ala Iman Allahumma Laka Alhamdu Ala Ibadah Laka Alhamdu Al Da'wah Laka Alhamdu Ala Al Al Akhla Laka Al Rijal Wa An Wad Laka Al 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 Laka Alhamdulillah Sintrika Aljamil Laka Alhamdulillah Sintrika Aljamil Laka Alhamdulillah Kul Niam Al-Zahirah Al-Batinah Al-Dunyiah Al-Ukhrawiyah Al-Sarabika Al-Lahika Ya Anu Ya Qiyum Ya Anu Ya Qiyum Ya Anu Ya Qiyum Ya Dhalal Al-Ikram Ya Ilahana Wailaha Kulli Shai Ilaha Uwa Hida Nasaluka Bikulli Ismin Hualaka Sammaita Bihi Nafsaka Atau Anzaltahu Fii Kitabika Atau Anlantahu Akhadan Min Khalbika Atau Anzaltahu Fii Ilmi Al-Ghaydi Indah Antatana Al-Quran Al-Wazim Rabi'a Qulubina Wa Nura Sudurina Wa Jala'humumina Wa Qulubina Wa Shifa'am Rabina Al-Zahirah Wa Al-Batina Wa Antahdiyana Bihi Wa Antahdiyana Bihi Wa Tahdiyana Bihi Wa Tahdiyabina Jami'a Ummah Al-Muhammadiyah Fi Semi'ah Al-Alam Innaka Ala Kuli Shain Badir Wa Bil-Ijabati Jadir Ya Allah Ya Allah Ya Allah Al-Nazi Hua Allah Wallah 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 Innaka Antallah Al-Ahadu Samaadu Al-Nazi 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 Allah billah terima kasih 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 ya Allah terima kasih terima kasih ya Allah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah atas terima kasih ya Allah ya Allah ya ya Allah ya Allah yang ya Allah ya Allah ya 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 Allah ya Allah ya 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 ya